Intro Udah dijelaskan penjualannya sudah sampai mana jangkipu? Untuk penjualannya paling jauh sampai di Palu, kebanyakan ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Saya jualnya juga online, ada di marketplace kalau bisa di order. Satu produk itu rata-rata harga jualnya berapa, Bu? Harga jual saya bikin dua harga, Mas. Untuk yang varian kecil itu 100 gram itu Rp13.000 dan Rp15.000. Untuk yang besar ukuran Rp250.000 itu harganya Rp30.000 dan Rp35.000. Bu, dengan adanya masa pandemi ini, apakah penjualannya menurun atau justru ini menjadi pendapatan tersendiri, Bu? Di awal pandemi, Alhamdulillah itu merupakan berkah bagi saya karena permintaan banyak sekali. Sampai saya sempat kualahan ya, Mas. Sempat kualahan karena waktu itu di awal pembuatan produksi itu pernah mengalami kegagalan sekitar 15 kilo. Nah, di situ banyak sekali pesanan yang belum bisa tetap penuhi. Akhirnya saya tetap belajar bagaimana biar bisa berhasil dan bisa memenuhi keinginan contohnya. Jadi, tapi dengan istilahnya karena tadi Jendangan sampaikan sempat naik ya ke permintaannya, Bu? Saat masa pandemi. Itu apa? Karena ada hasil tersendiri dari ramah yang Jendangan ini atau seperti apa, Bu? Untuk COVID-19. Kalau wedang uangnya karena rempah yang saya pakai lengkap, jadi mereka keluhannya apa saja bisa diperoleh hanya dengan mengkonsumsi wedang uang. Itu yang membuat mereka suka mengkonsumsi. Ada juga testimoni dari dokter ketika setelah minum wedang uang, dia lebih rileks. Biasanya insomnia setelah mengkonsumsi wedang uang, dia jadi fresh. Tidurnya lelap, bangun pakinya jadi fit. Oke, jadi itu istilahnya supaya bisa menambah imun juga ya. Kategoran. Ibu, ini yang itu mana? Isya pintar, Bu? Isya 39 tahun. Putra-putri? Ada dua orang putra. Oke, Ibu bisa dijelaskan ide awalnya dulu untuk usaha ini? Seperti apa, Ibu? Waktu pertama saya bikin wedang uang itu yang versi rempah. Saya mendirikan kafe kecil-kecilan kayak gitu. Di situ lari. Akhirnya ketika ada acara PKK rapat pleno di kecamatan, kita mengadakan dasar kecil-kecilan. Di situ saya menyediakan wedang uang yang versi siap minum. Nah, setelah itu, teman saya yang daerah gunceng itu minta dikirimkan untuk mengadap jamu wedang uang yang siap minum. Tapi waktu itu saya belum berhasil untuk membuat yang versi siap minum. Lalu saya mencoba untuk membuat wedang uang versi instan. Agar bisa memudahkan pengiriman yang jauh. Ibu, ide pembuatan wedang uangnya dari mana, Ibu? Apa yang sudah pernah belajar atau seperti apa? Saya pertama kali menyediakan wedang uang waktu ada di Tawang Mangu ya, Mas. Nah, di situ saya jatuh cinta. Lalu kemudian saya mencari resep yang pas, itu bagaimana caranya membuat wedang uang yang enak dan masih resep leluhur. Jadi bukan yang sudah dimotifikasi. Saya cari kemana-mana ada adik saya itu yang membeli resep. Tadi mulai, kapan ya, Tom? Ini kan, awalnya wedang uang, kenapa sih terus berimprove, berkembang ke jahe dan lain sebagainya? Apakah karena faktor pandemi juga? Tidak uang, lalu setelah produk saya terkenal, ada yang minta dibuatkan jahe instan. Jahe yang dari jahe sudah dikemas. Kemudian berkembang lagi ada yang minta dibuatkan jahe merah instan. Yang ada di pasaran, kebanyakan jahe merah instan itu dicampur dengan kayu secang. Nah, banyak yang tidak suka dengan kayu secang. Akhirnya saya membuatkan jahe merah instan tanpa secara asli. Nah, dari situ kemudian produk saya berkembang karena permintaan pasar. Untuk usaha saya sendiri dimulai sejak tahun 2020, tepatnya bulan Januari, satu bulan sebelum pandemi. Nah, itu alhamdulillah jadi perkah buat saya juga untuk memulai usaha. Untuk sekarang ini, produk saya ada tujuh yang sudah berizin dinas kesehatan PIRT. Ada wetak umur instan, jahe merah instan, jahe mkret instan itu ya, minyak asam, beras genjur, temul lawan, dan jahe... Pembuatannya, Bu, bisa dijelaskan, Bu, ini menggunakan latar regional seperti apa? Saya pembuatan minuman tradisional ini juga tetap menggunakan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Jadi, cuman mesinnya mesin parut saja. Nanti juga masih diaduk tangan manual. Jadi, maksimal produksi sekali masa itu cuman 2 kg. Nah, tapi sekali masa bisa produksi 10 kg. Nah, itu saya tetap bertahan menggunakan cara tradisional untuk menjaga mutu dan kualitas. Kualitas, siap.